A day in my life with my friend Perkenalkan nama aku Firman, umur aku 16 tahun dan 10 Oktober besok adalah hari ulang tahunku yang ke-17 tahun Jadi hari ini adalah hari Jumat, aku mau berangkat ke sekolah Sebelum berangkat ke sekolah, seperti biasa aku menggunakan sunscreen dulu Karena sunscreen ini banyak banget manfaatnya, salah satunya mencegah penuhan dini Karena ya kalau kalian mukanya agak ketua-tuaan ya karena kalian tidak pakai sunscreen guys Selanjutnya disini aku pakai body serum ya biar makin sehat kulitnya ya kan Next, kalau semuanya udah beres, selanjutnya siap untuk kita sarapan guys Nah disini makannya aku nggak terlalu banyak gitu Karena kalau masih pagi itu selera makan nggak terlalu enak gitu ya kan Dan ya jangan lupa pagi-pagi dianjurkan untuk minum susu ya untuk menunjang otak kita ya kan Nah ya ini semuanya udah beres, mandi udah, sarapan udah, buku persiapannya semua udah-udah Selanjutnya siap untuk kita pergi ke sekolah guys Seperti biasa kalau mau berangkat sekolah kita harus salim dulu sama orang tua guys Aku udah kelas 3 SMA, uang sakuku 10 ribu guys Singkat cerita disini kita udah sampai di kelas guys Nah seperti biasa disini kalau pagi cewek antok di kelas Karena cowok antu agak siang gitu guys Nah aku pagi-pagi udah nyampe ke kelas guys Dan ya ini udah pulang ceritanya Jadi aku nggak nge-vlog pas sekolah Karena ya aku sekolah guys, bukan gimana-gimana ya kan Nah sebelum kita lanjut untuk berpetualang pada hari ini Kita foto-foto dulu bersama temen aku ya buat kenangan masa depan kita ya kan Nah karena kita udah lama gak kesempatan Kita ketemu aku dan temen aku ini Jadi kita mau menghabiskan waktu seharian bareng guys Nah disini kita mau beli-beli ikan gitu Soalnya kita mau bakar-bakar di pinggir pantai guys Kalau kalian nonton video aku sebelum-sebelumnya Yang udah tahun-tahun lalu Seperti prank dan yang lainnya Ya dia guys kameramennya guys Dulu kita sering menghabiskan banyak waktu bareng Main bareng, bercanda bareng Tapi sekarang kita udah terpisah gitu guys ya Ya memang jalannya sudah begitu ya kan Kita sudah sampai di tempat perilangan ikan Disini yang jaga ibu-ibu tua gitu Kita mau beli ikan yang kiranya cocok untuk kita beli guys Kalau soal ikan jangan ditanya Aku adalah rajanya Hah bercanda guys Tapi aku tau loh guys Mana ikan yang enak dan yang gak enak Kalau kita bakar guys Nah disini aku pilih-pilih ikannya gitu Ini pilihnya random gitu Campuran karena aku juga pengen merasakan Ya jenis-jenis ikan gitu guys Jadi kita ini memberi ikan guys Untuk kita bakar di pantai Tonton videonya sampai habis Nah ini kita berdua lagi dalam perjalanan ke pantai gitu Ini jangan ditiru ya Bermain hp sambil bersepeda guys Karena berbahaya Nah disini kita berhenti di toko buah atau agen sosis gitu Nah disini aku melihat ada ikan laut Biota laut yang cantik-cantik gitu guys Kesiniannya disini kita mau beli anggur guys Jadi kita mau cemil-cemilin anggur Sambil berjalan-jalan gitu guys Dan ya disini aku udah beli anggurnya Anggurnya aku beli gak banyak-banyak Cuman 1 kilo aja Harganya ya 32 ribu murah ya kan Jadi kita mau sholat ashar dulu guys Nah ini temen aku lagi ambil wudu untuk persiapan sholat Malah aku rekam usil banget ya kan Dan ya kurang ngajarnya dia HP ku malah disiram guys Dan ya disini kita berdua mau adu kekuatan gitu Dengan cara panco guys Kira-kira siapa pemenangnya Tonton sampai habis guys Nah disini temen aku katanya gak enak gitu posisinya Jadi dia itu minta tuker posisi gitu guys Kita lihat siapa yang lebih kuat guys Dan ya pertandingan adu panco Dimenangkan oleh saya guys Oke jadi gini Ini kita berada di Mana ini Halo 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 Dari mana Dari gerenting Namanya 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 Haris Kamu Cita-citanya pengen jadi apa Kamu kamu Kok gak dalam Ebeda-beda Buru Adel 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 Oke guys Jadi sekarang ini kita lagi berada di pantai Tempat yang paling saya suka di dunia ini adalah pantai Karena kalau di pantai itu berasa kayak adem gitu guys Teman saya lagi mencari kayu gitu Soalnya kita ini mau bakar-bakar guys Jadi ditanya guys Jadi teman saya ini mau pull up guys Ayo Kita lihat seberapa kuat dia Satu Dua Tiga Jadi kita ini lagi makan Ikan yang tadi kita beli di Tempat pelayanan ikan guys Gimana rasanya Enak Enak saja Kata-kata lain Tidak ada Kata-kata untuk hari ini Kata-kata motivasi Tetap semangat Kata-kata motivasi untuk saya adalah Rezeki tidak akan ketukar Nah disini kita memainkan permainan adu kecocokan gitu Kira-kira seberapa persen kecocokan antara kita berdua guys Oke disini saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada teman saya Kira-kira berapa persen sih kecocokan antara kami ini Jadi pertanyaan pertama Makanan kecocokan Makanan kesokokan Kata-kata Kalau aku padang Nasi padang number one in the world Kedua Siapa idolamu? Idola General Sudirman Siapa-siapa? General Sudirman General Sudirman Kalau aku Ismi Nurhidayah Alistante Ismi guys Yang ketiga Hobi What's your hobby? An Lari Lari Kalau aku Memancing Memasak Berpetualang guys Kapan pertama kali kamu jatuh cinta? Sejak kapan? Awal masuk SD SD? Kelas 1 SD? Sudah mengenal cinta? Kira-kira kelas 6 Kelas 6 sama guys Aku juga kelas 6 SD Jatuh cinta kepada teman sekelasku guys Apa cita-cita kamu mas? Kedepannya Ingin menjadi apa? Angkatan Nefi Katanya dia Ingin menjadi Angkatan Laut Kalau aku Ingin menjadi Ini pasti tahu ini Apa mas? Cita-cita Kopen Kreator Dan Pengusaha Nah betul guys Jadi cita-citaku ini adalah Pengusaha dan Konten Kreator Jika waktu Bisa dibutar kembali Maka apa yang akan Kamu lakukan? Prepare Prepare Untuk Persiapan masa depan Oh jadi dia akan Prepare untuk persiapan Masa depan Kalau aku waktu Bisa dibutar kembali Aku akan Ya mungkin aku akan Memulai lebih awal Betul kata dia Prepare untuk Mengejar cita-cita Karena aku merasa Sekarang aku udah Tertinggal guys Ya penyesalan Emang selalu ada di akhir ya kan Jika kamu jadi orang kaya Apa yang akan kamu lakukan Jika kamu jadi kaya Bermanfaat bagi sekitar Terus Maka terjadi orang tua Kalau aku jadi orang kaya Maka aku akan Yang pertama akan Umroh Yang kedua akan Ya jalan-jalan lah Refreshing bersama keluarga Terus Ya sering-sering menghabiskan Waktu dengan keluarga guys Karena Kekayaan Tidak ada apa-apanya Tanpa keluarga guys Tempat yang ingin Kamu kunjungi mas Pada wisata Apa aja Tempat yang ingin Banget kamu kunjungi Lembah Tidhar Lembah Tidhar Dimana itu Pagila Lembah Tidhar Kenapa Bisa Pengen kesana Disana Tempat pendidikan Akademi Militar Tempat Kalau aku guys Pengen Ke Surabaya Soalnya disana Banyak teman-teman Kreatorku yang dari Surabaya Dan juga Aku pengen Ke Kemana lagi ya Ke Bangko guys Ingin Menikmati Street food disana Kalau lagi gabut Biasanya ngapain Work out Work out Guys Kalau aku Kalau gabut lagi ya Mungkin Scroll tiktok Atau Yang edit video Senam No Jika aku Gabut Ya Kadang Suka Scroll-segol tiktok Atau ig Atau yang lain Kadang Belajar Kadang-kadang Pernah mencuri Atau tidak Tidak Yakin Seumur hidup Tidak pernah mencuri Bapak cuma aku yang berdosa Aku dulu pernah Jangan ditiru guys Dulu Pertama kali mencuri Seingatku Aku mencuri rambutan orang Di depan rumah dia Dan sekarang orangnya sudah mati Entah bagaimana Minta maafnya Mencuri uang orang tua Juga pernah Tidak pernah mencuri Yang guna Hebat ini guys Hal yang paling nakal Yang pernah kamu lakuin Apa Hal yang paling nakal Yang pernah kamu lakuin Narkoba Si temen minum air WC Jadi dia Ingat Anggir ya guys Jadi waktu SMP Dia itu Pernah Pernah ngasih Temennya itu Air WC Kalian tahu air WC Air WC Dia diambil Pake gelas Gelas botol Gelas Gelas Lalu dia kasih ke temennya Guys Tapi ibur ya Menyenguk Deman Mabi Andai Kamu punya Banyak uang Saat ini Apa yang ingin Kamu beli Yang pengen Banget kamu beli Belum dibikirkan Belum dibikirkan Apa mas Yang kamu pengen Banget Sekarang Andai Aku pengen Pengen jadi TNI Mas Untuk ibu Baju Baju Belum terpikirkan Tidak ada Kalau aku kaya Saat ini Mungkin Kalau aku punya Banyak uang Detik ini juga Aku akan Yang pertama Beli iPhone Karena itu Emang sangat Aku butuhkan Dan juga Sangat-sangat Aku inginkan Dan yang kedua Kalau aku banyak uang Mungkin Beli Beli mobil Pajero Pajero Dan yang ketiga Adalah Investasi Dengan cara Berbisnis Uang itu Harus diputar Jangan didiemin Nanti kalau didiemin Itu bakal habis sendiri Aku udah pernah Ngalaminnya Jadi uang itu Harus diputar Harus kita kembangkan Agar tidak habis Yang terakhir Jadi itu saja Kau tujuh menit Jadi ini kita Mau lanjut Ke Ke keraksan guys Jadi ini Mau lanjut Ke rumah buddeku Jadi nanti Malam itu Apanya Mas Konjangan Konjangan Jadi nanti Malam itu Ada Perayaan Maulid Nabi Bagi gitu Di Musyola Jadi Tonton Video Sampai Habis Apa Itu Sampai